Halo, kembali dengan Anwar di Buka Sampul Buku Kali ini aku mau bahas bukunya Layla Eskudori yang berjudul Laut Bercerita Jadi, buku ini itu bercerita tentang kehidupan sekelompok mahasiswa yang juga aktivis untuk memperjuangkan demokrasi Indonesia di tahun 1998 Nah, jadi ini memang kita akan dibawa oleh cerita tentang tragedi 1998 itu sendiri Dan setahu saya, buku ini sudah diadaptasi ke film pendek sebelumnya Kalau nggak salah, pemainnya itu salah satunya adalah Reza Rahadian Tetapi, saya juga belum nonton karena sepertinya penayangan untuk film itu sendiri itu terbatas Dan di kota saya belum menayangkan film itu Jadi, saya belum nonton film itu dan cuma bisa baca bukunya Terus, buku ini menampilkan dua sisi sudut pandang cerita Dari dua tokoh utamanya, yaitu Laut dan Asmara Dengan setting waktu yang maju mundur Nah, karena setting waktu yang maju mundur ini sebenarnya agak sulit sih Karena takutnya akan membawa konfliknya duluan gitu Dan klimaksnya takutnya malah duluan gitu Ternyata, walaupun settingnya maju mundur Klimaks yang dihasilkan oleh konflik itu nggak langsung ada gitu Jadi, pelan-pelan dulu gitu Laut bercerita menurutku lebih dari sekedar buku novel yang bercerita tentang kebengisan Jadi, ini lebihlah dari itu Buku ini itu maksudnya lebih dari itu adalah Buku ini mampu membangunkanku tentang dampak dari tragedi 98 yang sangat dalam Salah satu yang ingin ditonjolkan oleh buku ini adalah Adalah dampak kehilangan dan menunggu yang tidak pasti adalah sesuatu yang menakutkan Jadi, yang ingin ditampilkan oleh Leila Eskudori itu Walaupun terdapat beberapa dampaknya Tapi yang ingin ditonjolkan adalah Yaitu, dampak kehilangan itu sendiri Dampak kehilangan dari keluarga, dari teman Dampak traumatis tokoh-tokohnya itu dapat digambarkan dengan baik-sangat baik di buku ini Pembaca itu dapat merasakan rasa sakit Ketika membaca buku ini Dimulai dari rasa sakit penyiksaan, hingga rasa sakit kehilangan Dari rasa sakit fisik, hingga rasa sakit batin Dan itu tergambar dan disampaikan oleh Leila dalam buku ini dengan sangat baik Bener-bener, ketika saya membaca ini Personal Tosku itu, ini sudah parah banget memang tahun itu Buku ini itu mampu memberikan gambaran betapa buruknya Indonesia di tahun segitu Dalam menangani hak asasi manusia Dan ini sebenarnya adalah buku yang bagus banget Dibaca oleh generasi muda Yang mungkin hanya bisa tahu dari omongan orang saja Atau baca-baca artikel di internet Dan buku ini itu mampu mengubah perspektif kita tentang 98 Bahwa tragedi 98 itu bukan hanya tentang penyiksaan Tetapi tentang rasa kehilangan Dan rasa Apa ya Rasa Rasa kehilangan ya sih Rasa kehilangan orang-orang sekitar dan teman-temannya gitu Ini bagus sih untuk anak muda Agar kita itu bisa menolak lupa Menolak lupakan tragedi itu gitu Dan yang paling hebat dari buku ini adalah Buku ini mampu mendongkrak sih Kalau menurutku Mampu mendongkrak anak-anak muda lainnya Mungkin bisa lebih bersuara Jadi kita tidak perlu takutlah untuk bersuara Ketika setelah membaca buku ini Harusnya seperti itu Oke itu saja sih yang mau sampaikan Oh iya Kutipan yang paling aku suka adalah Matilah engkau mati Kau akan lahir berkali-kali Sekian Oke itu saja yang mau aku sampaikan Oke bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya